Intro Wisata alam eksotik panorama kawah dan danau alami disuuh yang indah Sepuk hutan pantai dan mangrove yang terjaga di Tambling, Sukaraja dan pemerihan di pesisir barat hingga ke kawasan merpas di Kaur Bengkulu Deretan perbukitan hutan tropis yang hijau memanjakan dari mulai selatan Tambling, Tenggamus dan pesisir barat hingga ke kubu perahu Lampung Barat dan Kaur Bengkulu Menikmati indahnya keunikan bunga raksasa Rafflesia Arnoldi dan bunga bangkai di Rino Camp dan pemerihan Segar dan derasnya air pegunungan di Resort Balik Bukit dan Wai Biha sehingga sangat nyaman dinikmati jika berpetualang berwisata air Kicau ratusan buruk eksotik dan teriakan siamang yang kerap menyapa Jika beruntung, Jecak Harimau, Badak dan Gajah akan dijumpai di Jalan Setapak di Rimba Taman Nasional ini Harimau Sumatra Badak Sumatra Dan Gajah Sumatra Merupakan spesies hewan kunci dan utama yang kini masih lestari terjaga di kawasan ini Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memang istimewa Dunia internasional mengakuinya sebagai situs warisan dunia hutan tropis Sumatra Hutan-hutan lebat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini Menjadi rumah yang nyaman bagi tiga mamalia besar yang terancang punah tersebut Salah satu juga kenapa jadi warisan dunia salah satu adalah panoramanya yang saya katakan tadi Di kita punya namanya suwoh Daerah suwoh itu disana ada empat danau Danau lebar, danau minyak, danau belibis, danau asam ya Nah disana juga ada potensi yang bagus yaitu yang kita sebut daerah keramikan Lebih dari keindahan apapun Fungsi ekologis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Adalah fungsinya sebagai hutan penyuplai oksigen dan air bersih Bagi keberlangsungan hidup dan kebutuhan manusia Demercik air dari ratusan sungai mengalir Membawa berkah kehidupan bagi seluruh ekosistem yang ada Di sekitar Taman Nasional ini khusus di Pulau Sumatera Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Merupakan bagian hulu dari sungai-sungai yang akan mengalir ke daerah pemukiman dan pertanian Di daerah hilir sehingga berperan sangat penting sebagai daerah tangkapan air atau catchment area Melindungi sistem tanpa air atau hidro-urologi Sebagian besar dari sungai-sungai yang ada mengalir ke arah barat daya dan bermuara di samudera Indonesia Sementara sebagian lagi bermuara ke Teluk Semangka Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Rangkaian alam warisan dunia yang menakjubkan Beragam vegetasi menyusun tipe ekosistem yang cukup lengkap ini Mulai dari ekosistem rawa Estuaria Hutan pantai Hutan hujan dataran rendah Hutan hujan bukit Hutan hujan pegunungan bawah Hingga hutan hujan pegunungan dataran tinggi Pohon-pohon menjulang tinggi Menangkap dan menyimpan air hujan Serta mengalirkannya ke sungai-sungai Juli 2004 Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia Hutan tropis Sumatra Atau Tropical Rainforest Heritage of Sumatra Bersama dengan Taman Nasional Gudung Lawuser Dan Taman Nasional Kerinci Seblat Tiga taman nasional inilah Yang saat ini menjadi kantong utama populasi harimau Sumatra Badang Sumatra Dan Gajah Sumatra Yang terancam punah Dan perlu dilindungi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan TNBBS Meliputi areal seluas 313.572,48 hektare arel Mementang dari ujung selatan bagian barat Provinsi Lampung Sampai bagian selatan Provinsi Bengkulu Kawasan TNBBS Termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Barat Dan pesisir barat Provinsi Lampung Seluas kurang lebih 280.300 hektare arel Dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Seluas kurang lebih 64.711 hektare arel Sementara bagian tengah hingga utara di sisi timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Kommering Ulu Provinsi Sumatra Selatan Aksesibilitas Bentuk kawasan yang sempit memanjang Dengan topografi yang bergunung-gunung Dan gelombang laut yang berbahaya selama musim hujan Perupakan keunikan tersendiri kawasan ini Sepanjang sisi barat Taman Nasional Telah terbuka jalan lintas barat Sumatra Dengan rute Bandar Lampung Kota Agung Sanggi Bengkunat Krui Pugung Tampak Menula atau perbatasan Lampung-Bengkulu Merpas Bintuhan Sepanjang kurang lebih 406 km Menuju Krui Lampung Barat Dapat ditempu dengan jalur alternatif Jalan Bandar Lampung Kota Bumi Bukit Kemuning Liwa Krui Sepanjang kurang lebih 278 km Lama perjalanan sekitar 7 jam Dengan kendaraan roda 4 Dari keseluruhan akses jalan Mengelilingi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Terdapat beberapa ruas jalan tembus Provinsi dan kabupaten Masing-masing jalan tersebut Yaitu jalan tembus Sanggi Bengkunat Yang melintas kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Sepanjang 12 km Jalan tembus Liwa Krui Yang memotong kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Sepanjang 15 km Jalan tembus Pugung Tampak Menula Yang memotong kawasan TNBBS Sepanjang 14 km Dan jalan tembus Suwoh Sukabumi Yang melintas kawasan TNBBS Sepanjang 8 km Secara umum Telah teridentifikasi 514 jenis pohon dan tumbuhan bawah Dengan jenis dominan dari famili Dipterocarpaceae Yuporbiaceae Lauraceae Myrtaceae Fagaceae Ananaceae Dan Meliaceae Di samping itu Terdapat sedikitnya 15 jenis bambu 26 jenis rotan Serta 126 jenis anggrek Sedikitnya terdapat 11 flora endemik Sumatra Yang menyebar di kawasan ini Kawasan TNBBS Juga merupakan habitat penting Bagi berbagai jenis tumbuhan Yang memiliki nilai pemanfaatan tradisional Seperti jenis-jenis penghasil getah Di antaranya Damar mata kucing Atau Soria javanica Damar batu Soria ovalis Dan jelutung Diera costulata Teragaman fauna Hasil rekapitulasi dari berbagai penelitian ilmiah Dan survei lapangan tahun 2015 Terdapat sedikitnya 122 jenis mamalia Termasuk 8 jenis primata 450 jenis burung Termasuk 9 jenis rangkong 53 jenis ikan Dan 123 jenis herpetofauna Atau reptil dan amphibia Dan 221 jenis serangga Hidup di kawasan Taman Nasional ini Memalia besar yang hidup di kawasan TNBBS Di antaranya Gajah Sumatra Elepas Maximus Sumatranus Badak Sumatra Dikerorinus Sumatransis Tapir Tapirus Indicus Harimau Sumatra Pantera Tigris Sumatransis Beruang Madu Helartos Malayanus Untuk spesies harimau Kita melakukan pengamatan Di beberapa sampel plot Yaitu untuk ditambling Tahun 2018 Dapat kita pastikan Jumlah minimal yang ada Di lokasi tersebut Itu sekitar 40 ekor Sementara di luar Areal Tamling Yang dikolaborasikan Antara pihak TNBBS Dengan PT Adin Niaga Kresinusa Itu berkisar Antara 33 sampai 35 Itu berdasarkan Temuan Atau Hasil dari teman-teman Menghubungkan Smart Patrol Dan kamera trap Yang telah kami pasang Mengelola kawasan konservasi Yang luas ini Tentunya beragam ancaman Dan gangguan Serta tantangan Akan kerap menyapa Para petugas Dan seluruh perangkat Di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Sadar betul Akan hal tersebut Namun Dengan tekat yang kuat Dan keyakinan besar Bahwa hutan Dan segala isinya Dapat mensejahterakan rakyat Tujuan kita adalah Bagaimana Bisa mensejahterakan masyarakat Dan masyarakat yang ada Dalam kawasan Yang dalam kawasan hutan Bisa turun Dan dapat mengelola Wisata yang ada Di daerah Suho ini Berbagai pendekatan Dan pengelolaan Kolaboratif Terus dilakukan Pengelolaan Kawasan konservasi Berbasis resort Dan tetap mengelola Zona perlindungan intensif Terus dilakukan Bersama pihak terkait Pemanfaatan hutan Dari non-kayu Yaitu Jasa lingkungan Air dan hasil hutan Bukan kayu Atau HHBK Terus dikembangkan Eko wisata alam Dikembangkan di kawasan Yang eksotik Seperti Di kubu perahu Dan Suho Lampung Barat Danau Volkanismo Sekarang bagaimana Taman Nasional ini Juga memberi Memberi manfaat Kepada masyarakat Itu yang kita Jadikan masyarakat Sebagai subyek Di sana kita berikan juga Ijin pemanfaatan air Konsukensinya Mereka juga harus keluar Jadi air itu Bisa diberikan izin Sesuai prosedurnya Tapi masyarakat juga Terus melakukan Penanaman di atasnya Keindahan empat danau vulkanis Di kawasan ini Yaitu Danau Asam Danau Lebar Danau Belibis Dan Danau Minyak Sungguh tiada duanya Apalagi jika kita Mau sedikit berpetualang Memakai motor trail Yang disewakan warga Kita akan menemukan Keindahan alam lainnya Di Suho Danau Vulkanis Sumber panas bumi yang indah Siap memanjakan Pandangan mata Dan rasa keindahan alam Anda Di Suho Ada Danau Sumber Panas Bumi Yang dari atas Warnanya terlihat Bisa berubah-ubah Hijau, biru, coklat Bahkan hitam Warga setempat menyebutnya Sebagai Kawah Nirwana Bergeser sedikit Ke arah barat Dari Kawah Nirwana Kita akan disajikan Kawah lain yang memesona Ada Kawah Kerambikan Di Kawah Kerambikan Selfie atau swah foto Yang indah Akan tercipta Untuk menambah koleksi Akun media sosial Anda Sangat Instagramable Luar biasa Sungguh Suho merupakan Kawasan wisata alam Yang tiada duanya Belum lagi ada Hamparan ilalang hijau Yang sangat luas Menjaga manet Bagi wisatawan Mengunjungi lokasi Wisata Suho Warga menyebutnya Sebagai bukit teretabis Di Suho Warga bisa bersantai di gubuk-gubuk sederhana Yang disediakan warga Sambil membakar ikan Dan bersantai dengan keluarga Jika hari tidak hujan Warga juga bisa berperahu di kawasan ini Suho Sejatinya adalah Danau letusan vulkanik Gunung Ratu Yang meletus sekitar tahun 1933 silam Sepeninggalnya warga Karena mengungsi Letusan tersebut menjadi Kawah danau yang eksotik Di danau lebar Dan danau minyak Warga dapat melepas penat Dan berekreasi yang menyegarkan Sesekali ada burung-burung cantik Dan eksotik Berterbangan di kawasan ini Masih di Suho Warga juga diberi kesempatan Untuk memanfaatkan madu hutan Dan madu hutan di kawasan Suho ini Sangat lesat dan nikmat Ada juga jasa lingkungan air Yaitu jasa listrik mikrohidro Ada sekitar puluhan warga Yang kini listriknya terbantukan Dengan ketersediaan air yang melimpah Di kawasan Bukit Barisan Selatan ini Masih di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Yaitu di kawasan Rino Camp Tenggamus Warga dapat menikmati indahnya Bunga Rafflesia Arnoldi Untuk mekar sempurna Bunga Rafflesia Arnoldi Butuh waktu sekitar 8 hingga 9 bulan Mekarnya Bunga Rafflesia Arnoldi Di Rino Camp Selalu dinanti pengunjung Mendapatinya saat merah merekah Menjadi keberuntungan Pemberian yang berada sekitar 2 jam Perjalanan dari lokasi Surfing Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat Merupakan wisata khusus Bagi para bird watcher Aneka rupa paduan suara burung Menjadi lokasi menarik pengawatan Di antaranya jenis rangkong badak Elang hitam Raja udang Burung pengicau khas Sumatra Hasil riset tahun 2013 Di sekitar Camp Elephant Patrol Ditemukan 35 jenis burung Dua di antaranya Memiliki status dilindungi Yaitu burung rangkong badak Atau Bukeros Rhinoceros Dan elang hitam Ictinaitus Malayanensis Jika beruntung Anda akan menemukan burung kuau Yang sangat langka di kawasan ini Di pemerihan Dan pesuka raja Serta biha Petugas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Juga melakukan konsep Pengawasan Smart Patrol Plot 2 Pengecekan tapal batas kawasan Dengan GPS Senantiasa dilakukan petugas Penanaman kembali Atau reboisasi Dan penebasan alang-alang Di sejumlah lokasi Yang rawan perambahan Juga kerap dilakukan Patroli bersama warga Juga dilakukan Untuk menghalau gajah Agar tidak membuat konflik Dengan warga sekitar Upaya penggiringan gajah Dari pemukiman warga Ke kawasan hutan ini Sungguh pekerjaannya Harus dilakukan petugas Agar keberadaan gajah Di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini Tetap terlindungi Yabi berada di TNBBS Dalam rangka membantu Sebagian dari tugas-tugas Balai TNBBS Dalam memonitor Dan melindungi Badak Sumatera dan habitatnya Nah, bantuan Yabi Terhadap pemerintah Dalam ini TNBBS Melalui perjanjian kerjasama Antara Yabi Dengan TNBBS Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kutanan Dimana Keberadaan kami disini Adalah melalui Skema kerjasama Pengelolaan TNBBS Kubu Perahu Objek yang sangat menarik Bagi pengunjung Di lokasi Kubu Perahu Adalah pengamatan Toktor Sumatra Karpococcyx viridis Yang merupakan burung endemik Dan termasuk kategori langka Bagi pengunjung Yang tidak mempunyai Waktu cukup lama Melakukan outbound Di atas sungai Weisindai Lapai Dan di sekitar Bumi Perkemahan Kubu Perahu Dapat menjadi pilihan menarik Untuk melakukan Ekowisata Di daerah ini Yang paling menarik saat ini Di kubu Perahu Adalah wisata tubik Bermain ban bekas Di aliran sungai yang jernih Wow Sangat mengasihkan Ada aliran sungai yang jernih mengalir Serta muarah sungai asmara Yang luas dan indah Adrenalin para pengunjung pun terpacu Ketika bertubing ria Di sela-sela bebatuan Dan derasnya air sungai Di kelasan ini Aku memilih tabing Di kubu Perahu ini Karena Selesaian alamnya Lebih asli Dan juga Pemandangannya juga Lebih bagus sih Dan pastinya Yang paling menarik itu Karena airnya bening banget Jadi kalian juga wajib coba Di kubu Perahu Pengunjung pun dapat melakukan Penjelajahan hutan hujan tropis Jungle trekking Ada jarak pendek Menengah Dan panjang Pegunungan sebagai habitat Beragam jenis Anggrek hutan Untuk sampai Ke air perjun Sepapa kanan Dan sepapa kiri Menjadi jenis aktivitas lain Yang dapat dilakukan Anda dapat menginap Di bumi perkemahan Untuk camping Atau di homestay Milik warga Di kampung terdekat Assalamualaikum warga Assalamualaikum warga Di kubu Perahu Personel Taman Nasional Begit Barisan Selatan Juga kerap mendatangi Sejumlah sekolah SD Untuk bersosialisasi Mengajak siswa-siswa SD Warga sekitar Peduli lingkungan Menyadarkan sejak dini Terhadap perlunya Konservasi flora dan fauna Yang ada di kawasan Taman Nasional Begit Barisan Selatan ini Yaitu keberadaan Harimau Badak dan Gajah Sumatera Ada apa di hutan? Ada gajah Ada badak Gajah Apa lagi? Di kursi Selatan Harimau Apa lagi? Ular Linci Badak Sama Masih di kubu Perahu Warga sekitar juga diajak Mengelola sumber daya air Dari hutan Taman Nasional Begit Barisan Selatan Dengan bijak Para bedagang tempe Adalah warga sekitar Di kawasan kubu Perahu Mengaku terasa terbantu Dengan adanya konsep Pengelolaan ini Hutan terjaga Masyarakat pun sejahtera Tempe kubu Perahu Terkenal pulan dan gurih Karena dari sumber air hutan Yang alami Ini kan katanya Dari tawan-tawan Tanduan Nasional Seperti ini ya Untuk supaya Membentuk Supaya membutuhkan Mendapatkan izin Pemanfaatan air Ya sangat bermanfaat Karena kami hidup kan Butuh air Masih di kubu Perahu Taman Nasional Begit Barisan Selatan Membina dan mendorong Kelompok tani hutan Warga sekitar Untuk merawat Dan memanfaatkan Pohon damar mata kucing Untuk dikelola Secara kolaboratif Warga diminta Menanam pohon Dan melakukan Penjagaan Kawasan hutan Sementara warga Diperbolehkan Memanfaatkan Getah damar mata kucing Untuk sumber Penghidupannya Ya Alhamdulillah lah Kalau sekarang ini Bersama dengan Teman-teman di sini Lebih tenang gitu Karena Kena Dulu memang ya Kalau ngambil itu Kalau ketemu petugas Agak Agak bagaimana gitu Kadang-kadang Ya ditebar juga gitu Maka takut gitu Nah sekarang Sebenarnya kami Gabung Kelompok Bikin kelompok ini Ya semuanya Tidak aku lagi Yang jelasnya Di kawasan Wai Nyercik Biha Pesisir Barat Terdapat air terjun Wai Nyercik Yang terletak Di pokokan Paku Negara Merupakan wisata Alternatif Bagi para peselancar Dunia Yang telah menjajal Ketinggian ombak Di pantai Tanjung Setia Jika pergi ke Wai Nyercik Para pengunjung Akan merasakan Guyuran air terjun Dari ketinggian 25 meter Yang dilanjutkan Menyusuri Sungai Weibiha Dengan menyewa Perahu Milik warga Wah indahnya Seraya memandang Keindahan Pemandangan Repong Damar Menjadi atraksi Menarik Yang ditawarkan Bagi wisatawan Setelah itu Pengunjung pun dapat Menikmati Panganan khas Makan siang Ala biha Di Wai Nyercik Sungguh Hidangan kuliner Yang nikmat Dan menyehatkan Bersama melindungi Warisan Alam Merawat Alam Hingga fungsinya Tetap terjaga Dengan baik Tidaklah mudah Apalagi Wilayah pengelolaan Kawasan ini Begitu luas Untuk itu Bergandingan tangan Dengan berbagai pihak Adalah jalan terbaik Agar pengelolaan Semakin kuat Dan efektif Balai Besar Taman Nasional Begit Barisan Selatan Melangkah bersama Untuk mencapai Tujuan yang sama Bersama tentu Berkomitmen Bahasa sukayaan Yang tidak pernah Dimiliki ke provinsi lain Kabupaten Nasional Kami punya itu Tentu kami Pasti Lestarikan Jadi saya juga minta Apraku harus tegas Menindak perabah hutan Itu yang paling penting Kami siap Memberikan Perhatian Untuk menjaga Kelestarian hutan Dalam konsep Daripada pemerintah Kabupaten Lampung-Badadam itu Kabupaten Konservasi Dengan catatan Tolong Tingkat kesejahteraan Di bidang yang lainnya Juga diberikan Perhatian kepada Pemerintah Kabupaten Lampung-Badadam Mari kita lestarikan Dan lestarikan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Yang merupakan Paru-paru dunia Demi Kesejahteraan Daripada Masyarakat Indonesia Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Berada di Empat wilayah Administrasi Yaitu Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Pesisir Barat Dan Kabupaten Kaur Kerjasama dengan Segenap unsur Pemerintah Daerah Dilakukan Meliputi aspek Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pengelolaan Perlindungan Hutan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Mari kita jaga Dan kita lestarikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Secara Bersama-sama Terima kasih Aklus Peningkatan Kesedaran Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemulihan Ekosistem Dan Mengupayakan Pengeluaran Perambah Hutan Serta Pengembangan Ekowisata Kini terus Dilakukan Dan dikembangkan Agar Keberadaan Hutan Dan segala Ekosistemnya Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Tetap Lestari Hutannya Lestari Masyarakat Sejahtera Terima kasih